Pemirsa pasya penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam dua hari terakhir, Kodam 17 Cendrawasih menambah pasukan untuk membantu pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang. Menyikapi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKSB dalam dua hari terakhir di Distrik Kiwirok dan Distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kodam 17 Cendrawasih menambah kekuatan dengan mengirim satu peleton pasukan dari UNIF 751 Raider. Satu peleton pasukan ini akan diperkuat Satgas Nemangkawi yang sudah berada di Oksibil. Personil yang dikirim akan membantu mencari tiga tenaga medis yang dinyatakan hilang sejak Senin lalu, serta mengamankan bandara guna proses evakuasi korban luka dan sejumlah tenaga medis, guru, dan juga warga yang berada di Distrik Kiwirok. Kita akan tambah dari Batalon 751, yaitu satu peleton lebih, satu peleton kurang lebih. Kemudian kita juga akan perkirakan juga apa-apa kita bersama-sama dengan Nemangkawi. Nemangkawi Polri, mereka sudah ada di Oksibil saat ini bergerak ke Kiwirok. Kekuatan dari informasi kami terima yang ada di Oksibil sekarang sekitar 37 orang. Untuk evakuasi? Evakuasi akan kita laksanakan secepatnya ketika ada dukungan heli.